Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Nah teman-teman ini cuaca lagi panas banget Dan aku mau bikin asinan kedongdong Kebetulan kemarin dikasih kedongdong teman-teman sama tetangga Ini bener-bener seger banget Rasanya asem, manis dan pedes Pokoknya mantep banget dan cocok ya dimakan saat cuaca panas kayak gini Oke teman-teman ikutin video ini sampai selesai ya Jangan lupa like, komen dan subscribe Terima kasih Bahan-bahannya ini aku menggunakan kedongdong kurang lebih 500 gram Yang udah aku kupas seperti ini Ini sebagian kedongdongnya udah mateng ya Dan ini ada 150 gram gula pasir Ini ada air perasan jeruk lemon Aku pakai satu buah ya teman-teman Kalau teman-teman mau ganti menggunakan cuka juga bisa Dan ini ada garam setengah sendok teh Dan ini ada cabai keriting merah kurang lebih ini 50 gram Kalau untuk cabai disesuaikan aja dengan selera Kalau mau pakai cabai rawit juga boleh ya Nah ini pertama kita potong-potong dulu kedongdongnya Aku potongnya dengan cara seperti ini ya teman-teman Dan ini dalamnya bagian dalamnya aku masukkan juga Karena disitu juga masih ada daging kedongdongnya ya Lakukan sampai selesai Nah ini udah selesai dipotong-potong semua Lanjut kita bikin bumbunya ya Pertama aku mau haluskan dulu cabai keriting merahnya Di sini aku menambahkan sedikit air ya teman-teman Nah ini kita blender Nah ini setelah dihaluskan seperti ini Langsung saja kita siapkan panci Masukkan cabai yang udah dihaluskan Lalu tambahkan air Ini aku pakai 1 gelas setengah Atau kurang lebih ini 350 ml Masukkan gula Masukkan garamnya Ini kita masak sampai cabainya benar-benar matang ya teman-teman Agar tidak langu Langu itu agak pahit gitu loh teman-teman Nah ini setelah dimasak Kurang lebih 10 menit Ini udah mateng Udah kumatikan kompornya Lalu terakhir masukkan perasan jeruk lemonnya Lalu aduk sampai uap panasnya hilang ya Selanjutnya tuang ke dalam kedondong yang udah dipotong-potong Sampai semua bagian terendam seperti ini ya Untuk biji cabainya aku buang Nah lihat teman-teman Masya Allah ini udah kelihatan seger banget ya Ini agar lebih enak Lebih nikmat Aku mau simpan dulu ke dalam kulkas Nah ini setelah aku simpan di kulkas selama kurang lebih 1 jam Ini udah dingin Bisa kita nikmatin ya teman-teman Masya Allah ini enak sekali Nah ini dia teman-teman Rujak kedongdong atau asinan kedongdong Sudah jadi Masya Allah ini enak banget Seger, asem, manis, pedas Pokoknya ini cocok ya Untuk dimakan di siang hari Yang cuacanya panas kayak gini Pokoknya ini kayak nano-nano banget deh rasanya Oke teman-teman Terima kasih udah mengikuti video ini sampai akhir Semoga bermanfaat ya Saatnya aku pamit undur diri Sampai ketemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video-video berikan polynomatt Adik-teman Sampai ketemu di video-video berikutnya Sampai ketemu di video-video berikutnya